Terima kasih dah masih bersama kami di Fokus Pemirsa ada garang asam dari Kelaten, Jawa Tengah yang penyajiannya cukup unik, yaitu menggunakan bumbung atau bambu. Nah selain memiliki aroma yang lebih wangi, cita rasanya diakini lebih gurih. Ini dia garang asam yang dijual di kedai daerah Kelaten, Jawa Tengah. Bukan dengan daun pisang, garam ini disajikan dengan wadah bumbung alias bambu yang dibakar. Bambu dipakai karena diakini bisa menghasilkan aroma dan cita rasa yang lebih sedap. Ditambah porsinya nih berukuran besar dan bisa disantap lebih dari dua orang. Rasa juga beda, lebih ada aroma sedap-sedapnya dari bambu itu. Kalau rasanya gurih, ada asam-asamnya dari tomat seger. Pembuatan garang asam cukup sederhana. Siapkan cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang putih, bawang merah, tomat, dan santan. Lalu tumis bahan dan tuangkan santan hingga mendidih. Setelah itu, masukkan potongan ayam dan telur dan sajikan di atas bambu. Terakhir, bakar bumbung atau bambu yang berisi garang asam hingga wangi. Bambu yang dibakar, kita kan setelah kita masak, kemudian kita bakar itu kan bambu aromanya. Aromanya itu menambah legit untuk kuah dan ayamnya. Seporsi garang asam bambu bakar ini dibanderol 70 ribu rupiah. Dan setiap harinya, menu ini bisa terjual 10 porsi hingga 20 porsi. Krishna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.